Summoners, summoners! Jika kalian main League PC dan berposisi jungle atau support, kalian wajib nyoba champion paling santui dan pecinta alam, Iphone. Iphone memiliki keunggulan mudah dan cepat clear monster hutan, dan kemampuannya memberi banyak bantuan untuk team fight. Kekurangannya, dia sangat bergantung pada team saat kontes monster objektif, fight, maupun team war. Mari kita ke paskill dari Iphone. Pasif Iphone membuatnya gak bisa nyerang ataupun diserang oleh monster run epic. Kemudian di tempat monster camp, Iphone membuat perkemaan yang tumbuh seiring waktu. Saat udah penuh, Iphone dapat membuaskan monster hutan untuk menerima cool dan XP. Sekil satu Iphone mengeluarkan serangan ke depan. Lawan yang terkena akan menerima damage dan terkena root. Kemudian Iphone melakukan dash ke arah lawan yang terkena root tadi. Sekil dua Iphone memunculkan semak belukar. Serangan Iphone dan rekan tim dari smak belukar akan mendapat tambahan magic damage. Sekil tiga Iphone memasang perisai pada rekan tim. Beberapa saat kemudian, perisai tersebut akan melodak. Untuk lawan yang terkena ledakan ini akan menerima damage dan diperlambat. Sekil empat Iphone memanggil Daishi yang sangat tanky. Daishi akan menyerang lawan yang ditarget oleh Iphone. Serangan Daishi akan di-stack. Saat sudah mencapai tiga stack, Doei akan mengeluarkan gelombang kecut yang membuat unit lawan terlempar ke atas. Kemudian terkena damage dan terstun. Runes Item dan Spell Untuk Runes, ambil summon airi yang dapat memaksimalkan semua kemampuan dari Iphone. Untuk item, pilih Redemption, Aeonian Boats, Moonstone Renewar, Arden Cancer, dan Surials Battlesong. Cara Bermain Iphone Jungle Di awal permainan, Iphone bisa clear monster hutan dengan cara yang unik dan cepat. Iphone hanya perlu menade satu sisi hutan dan berpindah ke sisi satunya. Kemudian, Doei balik ke sisi awal dan claim semua monster camp. Iphone bisa menyimpan smite untuk skatlor. Jika memungkinkan, Iphone bisa melakukan geng di awal. Karena dengan skill 1 yang memberikan root dan dash, kemudian skill 3 yang memberikan shield dan ledakan, sudah cukup untuk merepotkan lawan. Saat mid-game, Iphone pasti mengincar monster objektif. Sebaiknya jangan gegabah, karena darah HP Iphone tipis. Pastikan dulu aman tidaknya untuk berburu monster objektif. Saat late game, ketika terjadi tim war, Iphone bisa menempatkan Daisy di karya depan, karena Daisy sangat tangki. Dan Iphone bisa menyebar semak belukar untuk tempat persembunyian rekan tim. Oke, Sammoners, terima kasih telah menonton video dari Skimo. Jika video ini bermanfaat, kalian bisa dukung Skimo dengan like, share, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Champion siapa nih yang perlu kita bahas selanjutnya? Sampai jumpa.